Halo Magenters, selamat datang di channel Magenta Automotive Mitsubishi menjadi salah satu pabrikan mobil asal Jepang yang sangat terkenal di Indonesia Mereka selalu memberikan inovasi baru dalam setiap produk keluarannya Mobil-mobil keluarannya pun terkenal dengan modelnya yang sangat stylish dan memberikan kesan tangguh Salah satu produk keluarannya yang menjadi perbincangan hangat para pecinta mobil adalah Mitsubishi Pajiro Sport Banyak sekali jenis dari mobil ini, harga dari mobil jenis tersebut pun juga cukup tinggi Namun karena modelnya yang sangat garang dan mobilnya terkenal dengan kecanggihannya, masih banyak orang yang membeli mobil tersebut Akhir-akhir ini Magenters, Mitsubishi pun mengeluarkan mobil New Pajiro Sport Dakar Ultimate 4x4 Mobil ini pun menjadi prima dona di kalangan para pecinta mobil sport Lalu bagaimana sih spesifikasi dari mobil Mitsubishi New Pajiro Sport Dakar Ultimate 4x4 tersebut? Simak video ini sampai akhir ya dan temukan jawabannya Berikut bikin melongo spesifikasi Mitsubishi New Pajiro Sport Dakar Ultimate 4x4 versi dari Magenta Automotive Bagaimana tampilan eksterior dari Mitsubishi New Pajiro Sport? Mitsubishi sudah menjadi pabrikan terkenal di Indonesia Mereka hampir merajai pasar mobil di tanah air Mereka pun mempunyai banyak saingan, salah satunya adalah Toyota Pajiro Sport yang mereka keluarkan bersaing dengan Toyota Fortuner Yang selalu menjadi pembanding di antara keduanya Banyak yang membandingkan kedua mobil dari dua pabrik ternama ini dan selalu mencari yang terbaik Tetapi Magenta setiap mobil mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya Pada Mitsubishi New Pajiro Sport Dakar Ultimate 4x4 Bagian eksteriornya diperbarui daripada tipe sport Pajiro yang keluaran lama New Pajiro Sport pun hadir dengan penyegaran desain pada sisi eksterior Dengan bahasa desain Dynamic Silk yang disegarkan dan memberikan tampilan depan serta visibilitas yang lebih baik Penyegaran paling mencolok terlihat pada New Dynamic Silk Grill desainnya Lampu depan dari mobil ini pun juga diperbarui loh dan berbeda dari keluaran yang lamanya Hal ini membuatnya menjadi semakin gagah saja Pada bagian atap mobil ini pun ditambahkan sunroof Bagian atas dari pengemudi dan penumpang bagian depan atapnya bisa dibuka Hal inilah yang cukup mewah dan elegan seperti mobil-mobil Eropa kebanyakan Pada bagian belakangnya dilengkapi dengan kick sensor Dengan fitur ini kita pun bisa membuka bagasi belakang hanya dengan menyodorkan kaki ke dalam sensor tersebut Fitur ini pun sangat membantu para pengemudi yang sedang membawa banyak barang Pastinya kesulitan ya untuk membuka bagasi dengan tangan Nah dengan fitur ini pengemudi dengan mudah bisa membuka bagasi dengan sensor tersebut Selain itu sisi eksterior juga menawarkan desain berkelas dan berkualitas tinggi Dengan pembaruan pada new better hood visibility, new alloy wheel, 18 inci two tone, new fine type, antena, dan new design of rear combination lampnya Pada peluncuran mobil ini pun dibanderol dengan harga 710 juta rupiah Dan menjadi mobil termahal di antara model Pajero Sport lainnya Lalu sudah siapkah kalian membelinya? Namun sebelum video semakin berlanjut nih klik dulu tombol loncengnya ya Biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Bagaimana desain interior dari new Pajero Sport ini? Tidak hanya tampilan luar saja yang luar biasa nih Magenters Tampilan dalam dari Mitsubishi New Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4 ini juga sangatlah mewah Dengan segala fitur dan fasilitas yang ada di dalam mobil ini Sungguh mencerminkan betapa canggihnya teknologi yang Mitsubishi kembangkan dalam produk mobil keluarannya Pada bagian interiornya mobil ini pun didominasi dengan warna hitam dan abu-abu di bagian atapnya Dengan begitu aura elegan pun terpancar dari dalam mobil tersebut Sehingga siapa saja yang berada di dalam mobil ini bisa merasa sangat nyaman dan terkenan mewah New Pajero Sport pun menawarkan kemewahan dan kenyamanan kabin dengan kualitas yang tinggi Sejumlah penyegara dilakukan seperti pada new head unit 8 inci Dengan smartphone link, display audio, new LCD meter cluster 8 inci, multi-around view monitor, new design dual zone climate control AC, new auto, damming rear view mirror, new hand free steering switch, new floor console, dan new AC power outlightnya Dengan begitu magentor kita bisa mendengarkan musik dengan menyambungkan layar dengan handphone kita GPS pun bisa kita tampilkan di layar setelah menyambungkannya dengan handphonemu Kita tidak akan pernah merasa bosan ya walau sudah melakukan perjalanannya sangat jauh Karena adanya fitur-fitur hiburan di dalam mobil ini Berbeda nih dengan mobil-mobil lain yang sangat minim fitur canggih di dalamnya Hal inilah yang membuat harga mobil ini menjadi sangat tinggi Dengan daya tahan yang tinggi, desain yang gagah, dan fitur yang canggih pantas saja Jika mobil ini pun dihargai seharga 700 juta rupiah Nah bagi magentors yang ingin membeli mobil ini Haruslah siap merogok kantongmu agak dalam ya Fitur canggih apa saja yang ada di New Pajero Sport ini Banyak fitur-fitur canggih loh yang tersematkan di mobil New Pajero Sport ini Tidak main-main magentors, fitur ini pun sangat berguna sekali untuk pengemudi Dan membuat pengemudi pun merasa menjadi lebih mudah dan juga menyenangkan Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate 4x480 Dilengkapi dengan fitur Adaptive Cruise Control Adaptive Cruise Control pada Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4 pun Bisa menyesuaikan kecepatan kendaraan di depannya Sehingga tetap menjaga jarak aman Jika mobil di depannya mengurangi kecepatan Mobil ini pun akan menyesuaikan ikut mengurangi kecepatan pula Khusus Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4 tersedia setir yang dibalut grid lengkap Dengan hands-free suite-nya Ada pula fitur pedal shifter, auto diming rear view mirror Hingga elektronik parking brake with auto hook Yang terbaru juga ada Mitsubishi Remote Control pada Pajero Sport Dakar 4x2 Dakar Ultimate 4x2 dan Dakar Ultimate 4x4 Fitur ini pun memudahkan penggunanya dengan aplikasi ponsel untuk mengoperasikan berbagai fungsi Termasuk membuka tutup pintu bagasi Pajero Sport tipe tersebut juga sudah dilengkapi dengan headlamp washer Untuk membilas lampu utama jika ada kotoran yang menempel Sehingga tak memberikan pencahayaan yang terbaik Selain itu, mobil ini juga dilengkapi banyak fitur keselamatan loh Sehingga pengemudi dapat dengan aman mengendarai mobil ini Fitur canggih dan menjamin kenyamanan serta keselamatan Pengguna Pajero Sport Dakar Ultimate 4x2 antara lain adalah Heal Start Assist, Heal Descent Control, Trailer, Stability Assist, Ultrasonic Miss Acceleration Mitigation System atau Sensor Stop Otomatis, Forward Collision Mitigation System atau Sensor Pengereman Secara Otomatis, Blind Spot Monitoring Warning atau memberikan peringatan kepada pengemudi bahwa ada objek lain nih di area yang tak terlihat atau blind spotnya, Lane Change Assist, Rear Cross Traffic Out, Rear View Camera dengan Multi Around View Monitor, Keyless dan juga Immobilizer Nah, kurang lengkap apa lagi nih? Semua banyak sekali bukan maga yang tersebut fitur-fitur canggih yang ada di Mitsubishi New Pajero Sport Ultimate Dakar 4x4 ini Dapur Pacu New Pajero Sport Tidak hanya canggih mobil ini ternyata dibekali juga dengan mesin yang sangat bertenaga Di balik kap dari mobil ini terdapat mesin 2,4 liter 4 N15 MICAC turbo berkapasitas 2442 cc Tenaga maksimalnya mencapai 181 PS pada 3500 RPM dengan torsi maksimal 430 Nm pada 2500 RPM Mesin itu pun dikawinkan dengan transmisi otomatis 8 percepatan Sedangkan tipe di bawahnya menggunakan mesin 2,5 liter 4D 56 common rail turbo 2477 cc Dengan tenaga maksimal 136 PS pada 4000 RPM dengan torsi maksimalnya 324 Nm pada 2000 RPM Bilaan transmisi Pajero Sport Exceed dan GLEG yaitu transmisi otomatis 5 percepatan dan manual 5 percepatan Dengan perbandingan tersebut, Mitsubishi New Pajero Sport Ultimate di akar 4x4 pun lebih bertenaga loh daripada tipe terdahulunya Pantas saja ya Magenters harganya juga lebih mahal daripada Pajero Sport yang lainnya Apakah Magenters tertarik untuk membeli mobil tersebut? Share pendapat menarikmu di kolom komentar ya Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mari bangun channel Magenta Otomotif dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa di video berikutnya! Terima kasih.